Selamat datang kembali di SoMade, Be Smart, Be Active! Kita ingin mengambil kalian ke a unique place di corner of Denpasar. Di talian kali ini kita akan mengajak kalian di tempat yang beda-beda made. Tempatnya ada di Kedai 7 Kuliner Tempo Duru. Di sini menu-nya itu Indonesia, tapi rada-rada Chinese gitu Bi. Di Kedai 7 kita juga bisa menemukan yang namanya Cendol, terus juga ada kreasi dari Nasi Uduk, Bi. Dan juga di Kedai 7 ini semua barangnya beda-beda, unik-unik banget. Langka-langka pastinya. Gak bakal kalian dapetin di dapur-dapur kalian. Jadi kalau misalnya langka, di situ kita bisa menemukan Anomai Piring Seng kali Bi ya. Terus juga ada lampu strongking ya. Gak pun lagi, Buda. Nah, daripada SoMade Penasan di rumah itu sudah ada aura di situ, Nungu. Oke, check it out. Soul Corner. Sunshine she's here, you can take a break. Hi, mate. Selamat berhari Minggu. Kalian lagi pada nyantai di rumah ya? Kalau aku, aku lagi cari makan di daerah Renon nih, mate. Kedai 7. Kata sobat-sobat aku, di sini makanan itu mantep-mantep banget. Dan juga, suasananya itu keren banget. Tempo dulu gitu. Penasaran? Yuk, kita masuk ke dalam. Nah, mate. Mumpung makanan aku belum datang, kita ngobrol-ngobrol sedikit yuk sama Mbak yang di sebelah aku. Halo Mbak. Ya, bisa diceritain sedikit gak tentang tempat ini? Jadi tempat ini namanya Kedai 7. Kita baru aja open tanggal 17 Juni. Jadi baru sebulan setengah kita masih baby di kuliner ini. Lokasinya di Jalan Tukat Batanghari 18A, di seberang kampus Sekolah Tinggi Desain. Nah, Kedai 7 ini nawarin suasana yang seperti apa sih Mbak? Kita konsepnya seperti suasana tempo dulu atau jadul. Juga Cina Peranakan. Jadi kita mendesain interiornya juga unik. Banyak gambar-gambar yang ala Cina yang agak jadul. Terus thermos-thermos. Juga piring seng. Jadi kita menawarkan sesuatu yang beda lah Mbak. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir. Nah, untuk range harga di sini berapaan ya Mbak? Kita sangat, harga sangat bersahabat. Kita mulai dari harga Rp3.000. Sampai kita mulai makanan juga yang agak berat kita sampai Rp15.000. Itu aja. Jadi sangat-sangat murah. Oke deh kalau gitu. Makasih ya Mbak. Sampai ketemu. 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 Nah Mbak. Sebenarnya ada banyak banget menu lainnya yang ada di sini. Tapi, yang ini nih yang paling spesial di Kedai Kedai. Yang pertama, ini ada namanya Nasi Selat Solo. Yuk kita coba itu. Nah, ini ada cendol strawberry. Di dalamnya itu ada santan, ada gula merah. Kita cobain ya. Nah, sekarang kita cobain dessertnya ya. Ini ada paneguk. Nah, ini ada dessert. Namanya, F-Bedik Buah. Kita cobain ya. Yuk, super nice. Ini adalah makanan terakhir. Kalian tau gak ini apa? Ini adalah rambut nenek. Ini adalah rambut nenek. Hehehe. Ini adalah makanan terakhir. Tempannya. Masa minat. Lihat. Tidak membuatnya. Rasanya pas banget dan gak terlalu bikin keselesaan ngorokat. Makannya tuh enak. Tapi, harganya tuh jangkau buat para ABG-ABG sekarang, gitu. Kuliner tempoh dulu. Mantap banget. Ya udah Miet, kali gitu orangnyaadara pamit dulu. Tetap di sell mates! Be smart, be aktif. Dadah! Hmm, it's really fast, that's right? Retro-nya, vintage-nya sama kenyang-nya itu dapet banget, Bi. Nggak heran, makanya si Aura itu jadi makan banyak gitu sekarang. Oh iya, Med, untuk episode kali ini kamu juga bisa lihat nih di Soulmate Magazine. Tunggu sebentar ya. Ya, majalah yang pas habis perkembangan dan komunitas anak muda Bali. Cek juga website kita, Med, di www.balisoulmate.com. Terima kasih telah menonton!